Aksi Demontrasi Masyarakat Melayu di depan kantor BP Batam berlangsung ricu, Senin, tanggal 11 September tahun 2023. Amarah masyarakat rempang galang tersebut tidak bisa dibendung setelah Kepala BP Batam Muhammad Rudi tidak bisa memenuhi permintaan masyarakat tersebut. Demo sudah berlangsung sejak pukul 9 WIB. Masa datang dari berbagai daerah, sebagian besar merupakan masyarakat Melayu. Pantauan media ini dilokasi bahwa kantor BP Batam menghitam setelah masa berkumpul. Di mana masa tersebut berpakaian khas Melayu, berbaju hitam dan menggunakan tanjak. Sebagian ibu-ibu juga berbaju kebaya Melayu. Awal aksi masa masih terkendali sampai siang hari. Setelah beberapa tuntutan disampaikan di antaranya tolak pengbusuran 16 kampung di rempang dan bebaskan warga yang ditangkap, masa akhirnya ditemui Kepala BP Batam menjelang siang hari. Seperti pernyataan Kepala BP Batam Muhammad Rudi di aksi pertama, pembangunan rempang Eko City sudah keputusan pusat. Jadi saya tidak punya banyak kewenangan di sini, seperti yang saya sampaikan di aksi pertama, kata Rudi. Setelah beberapa pernyataan tersebut masa terus berteriak soal tuntutan mereka. Beberapa kali lemparan botol terjadi ke arah kantor BP Batam yang dijaga aparat gabungan. Melalui orator masa meminta Rudi menyatakan sikap untuk tidak merelokasi 16 kampung tersebut di depan masa. Tetapi hingga siang hari permintaan itu tidak dipenuhi. Warga akhirnya semakin memanas. Orator juga sempat mengumandangkan azan suhur dari podium unjuk rasa tersebut. Setelah itu masa semakin tak terkendali. Pagar gedung BP Batam dirobohkan, begitu juga lemparan botol hingga batu mengarah ke aparat. Beberapa kericuhan di kumpulan masa juga terjadi. Masa mengejar polisi berpakaian bebas yang berusaha menangkap bagian mereka yang kedapatan melempar batu. Namun, masa kembali mengambil warga yang hendak ditahan tersebut. Akhirnya polisi yang berpakaian bebas terpaksa mundur masuk ke kantor BP Batam melalui gerbang samping kantor BP Batam. Selang beberapa saat, polisi semakin menambah pasukan, termasuk menurunkan mobil taktis. Masa dipaksa mundur, sampai sekarang masa belum sepenuhnya bubar. Dari gedung BP Batam tim Jurnalis TV melaporkan. Latabanku Terima kasih telah menonton